Auzubillahi minasyaitun rojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahda Wassalatu wassalamu ala rasulillah Rahimakumullah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi Ibn Umar Ibn Umar itu artinya anaknya Umar Nama aslinya adalah Abdullah berarti nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab dan beliau punya kunyah Abu Abdirrahman artinya Bapak Abdirrahman artinya Abdullah ibn Umar ini punya anak namanya Abdirrahman Ikhwata Abdullah ibn Umar bin Khattab berarti Abdullah ini adalah orang yang istimewa karena beliau sendiri adalah sahabat nabi dan bapaknya juga sahabat siapa bapaknya? Umar bin Khattab Khalifah kaum muslimin yang kedua setelah Abu Bakar as-Siddiq dan istimewanya juga Abdullah bin Umar ini punya saudari yang mana saudaranya itu istrinya Rasulullah SAW yaitu Habsah makanya Ibn Umar ini punya kedugatan yang sangat dengan nabi SAW dan Abdullah ibn Umar ini salah satu di antara empat orang yang mendapat jilukan Al-Abadi Latul Arba'an kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah empat serangkai sahabat yang namanya adalah Abdullah bukan berarti sahabat nabi yang namanya Abdullah ini empat orang saja tidak tapi empat orang Abdullah ini empat-empatnya ini punya kemiripan pertama sama-sama usianya muda yang kedua sama-sama usianya panjang ketiga sama-sama samutra ilmu alias ilmunya itu sama-sama luas keempat sama-sama banyak meriwayatkan hadis nabi SAW dan kelima sama-sama jadi rujukan fatwa nama-nama mereka yang pertama adalah Abdullah bin Umar yang kedua Abdullah bin Ambas yang ketiga Abdullah bin Az-Zubaif dan yang keempat Abdullah bin Amr Ibn Az empat orang ini punya kemiripan sama-sama muda sama-sama punya ilmu yang banyak meriwayatkan hadis yang banyak sekali Ibn Umar Sajikhota meriwayatkan 2630 hadis kalau di Ranking Kang di antara para sahabat nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis maka Ibn Umar ini nomor dua yang paling banyak meriwayatkan hadis nomor satunya kita pernah bahas yakni Abu Hurairah radiyallahu'an Ikhwata kenapa bisa banyak sekali Ibn Umar beriwayatkan hadis nabi kata Aisyah radiyallahu'anha Ibn Umar ini sangat setia menemani nabi SAW jadi kemanapun nabi pergi selalu ditemani sama Ibn Umar ketika berpergian beliau menemani nabi SAW ketika ke masjid menemani nabi SAW dalam banyak kesempatan bersama nabi SAW Ibn Umar ini merekam persis apa yang dilakukan oleh nabi SAW dan apa yang diucapkan oleh beliau dan Ibn Umar termasuk orang yang sangat teliti di dalam meriwayatkan hadis satu huruf pun tidak beliau tambahi atau beliau kurangi sebab yang lainnya yang menyebabkan Ibn Umar ini riwayat hadisnya banyak karena ikhwata beliau ini usianya panjang sebagian alih sejarah mengatakan usianya Ibn Umar 85 tahun kalau usianya panjang maka jelaslah banyak orang-orang yang berburu kepada beliau banyak murid-murid ini beliau ketemu begitu banyak murid yang berburu pada beliau akhirnya hadis yang diketahui oleh Ibn Umar beliau sampaikan kepada murid-muridnya yang begitu banyak terus murid-muridnya meriwayatkan lagi kepada murid-murid yang di bawahnya murid-murid di bawahnya meriwayatkan lagi kepada murid-muridnya lagi terus seperti itu sahabat tabiin tabiut tabiin sampai terus ke bawah sampai ke Imam Bukhari Imam Muslim Amu Daud An-Nasai Ibn Majah mereka lain kemudian mengkodifikasikan hadis yaitu nulis dan yusul hadis-hadis tersebut nah yang sampai kepada kita adalah buku-buku hadis ini adalah Ibn Umar kemudian ikhwata Ibn Umar dilahirkan satu tahun sebelum Nabi kita Muhammad diangkat resmi menjadi Nabi berarti hijrahnya itu belum ada karena Nabi saat itu belum hijrah masih di Mekah makanya kalau tahun Masihnya itu di beberapa referensi adalah 612 Masihi Ibn Umar masuk Islam bersamaan dengan bapaknya masuk Islam yaitu Umar bin Khabtab dan ketika Ibn Umar ini masuk Islam usianya itu 10 tahun makanya beliau ini sahabat yang muda dan sekitar 2 tahun lebih setelah itu terjadi Perang Badr saat itu usianya Ibn Umar belum sampai 13 tahun tapi beliau sudah kepengen ikut perang ketika Perang Badr sama Nabi SAW ditolak belum cukup umur sebelum usia 13 tahun sudah pengen ikut jihad setelah Perang Badr terjadilah Perang Puhud ketika Perang Puhud usia Abdullah bin Umar sudah 14 tahun maju lagi nawarin diri mau ikut jihad ternyata sama Nabi ditolak lagi belum cukup umur akhirnya ketika beliau usianya 15 tahun barulah kemudian dikabulkan oleh Nabi kita Muhannad SAW untuk ikut berjihad dan saat itu perang pertama yang beliau ikuti adalah Perang Handab Perang Parit di usia 15 tahun itu Ibn Umar mengikuti pembuatan parit atau benteng yang mengelilingi kota Medina dan pada saat itu sedang bertuasa bayangkan usia 15 tahun sudah seperti itu Abdullah bin Umar bin Khattab Ibn Umar ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat tekun dan rajin dalam beribadah salah satunya adalah semangat beliau ketika selalu bangun sholat malam diceritakan dalam satu hadis yang mana diriwetkan oleh Imam Bukhari dan muslik bahwa di zaman Nabi SAW itu biasanya kalau orang mimpi maka mereka akan datang kepada Nabi SAW cerita kepada Rasul kemudian sama Rasul ditakwilkan mimpinya ditafsirkan mimpinya Ibn Umar ini pengen sekali mimpi supaya bisa konsultasi langsung sama Nabi Aku pengen banget mimpi sehingga aku ada kesempatan untuk langsung konsultasi sama Nabi SAW Kata beliau Saat itu aku masih bujangan masih belia biasa tidur di masjid Nabi SAW sampai ketika aku sedang tidur di masjid aku bermimpi dan saat itu yang aku lihat di dalam mimpiku aku sedang dibawa oleh dua malaikat kemudian aku diperlihatkan neraka subhanallah sekali mimpi diperlihatkan neraka ketika aku melihat neraka neraka itu seperti sumur ada tembok-temboknya dan ada dua tali yang biasa tali itu untuk mimba kemudian aku melihat ke bawah ternyata begitu aku melihat ke bawah ada beberapa orang yang aku kenal Fajal tu'akul maka saat itu aku pun berkata pa'unzubillah minan nar aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka takut ibn Umar maka kemudian dua orang malikir itu berkata lanturo lanturo tidak usah tak tidak usah khawatir selesai mimpinya seperti itu maka kemudian ibn Umar cerita kepada Habsa Habsa istri nabi kenapa cerita sama Habsa karena saudarinya ibn Umar akhirnya Habsa cerita kepada Rasul s.a.w. begitu nabi mendengarkan mimpinya ibn Umar maka nabi s.a.w. sebaik-baik pemuda adalah Abdullah ibn Umar s.a.w. berarti itu mimpi pertanda baik kata nabi sebaik-baik pemuda adalah Abdullah ibn Umar andaikan ibn Umar ini rajin solat malam ada catatannya ibn Umar ini laki-laki yang terbaik andaikan dia rajin solat malam setelah mendengarkan ta'wilnya nabi s.a.w. tadi ibn Umar setelah hari itu tidak tidur malam kecuali sedikit alias memaksimalkan waktunya untuk solat malam sampai meninggal dunia cuma dengan kata-kata andaikan ibn Umar bangun malam lima kata mengubah seluruh kehidupan ibn Umar itu ibadahnya ibn Umar ibadah hajinya bagaimana seumur hidup beliau 85 tahun ibn Umar ini sudah haji 60 kali semasa hidupnya dan Umrah kata para ahli sejarah seribu kali selama hidupnya kalau kita bagi-bagi berarti beliau itu setiap bulan Umrah dan Ikhwata jangan bayangkan Umrah sekarang dengan Umrah zaman nabi zaman sahab Umrah sekarang itu ya ibadah tapi terus terang mirip wisata saking enaknya hotel full asik tak kepanasan tapi saat itu ibn Umar Umrah dan haji masih pakai unta bayangkan jarak antara Mekah dan Madinah sekitar 500 sampai 600 kilo beliau kesana pakai unta dan dulu jangan dikilah kemandangan di Mekah sama kayak di Indonesia sawah sungai danau tapi kota Mekah dan Madinah sepanjang mata memandang isinya padang pasir panas sekali kalau pas lagi dingin dingin nya full subhanallah ini ibadahnya ibn Umar bukan hanya ibadah yang sifat habdu min Allah habdu min nas juga kencang ibn Umar itu diceritakan saking beliau itu dermawannya sekali infak sekali sodako ibn Umar bisa sodako sekali 30 di sini ada dua kemungkinan 30 ribu dinar atau 30 ribu dirham kita pakai yang dirham saja karena yang mahal itu dinar seandainya satu dirham itu 50 ribu rupiah berarti sekali sodako ibn Umar ini sodako 1,5 en sekali sedekah bayangkan dan tahukah kalian perkakas yang ada di rumah ibn Umar ada salah seorang tabiin masuk rumahnya ibn Umar kemudian dia memperkirakan harga seluruh perkakas yang ada di rumah ibn Umar dia hitung hitung meja dipan panci dihitung hitung semuanya itu tidak lebih dari 100 dirham berarti sekitar 5 juta seluruh perkakas yang ada di rumah ibn Umar 5 juta padahal beliau sekali infak 1,5 en lihat inilah orang kaya pada zaman Nabi SAW jadi akhwata mereka itu mengumpulkan uang mengumpulkan harta untuk jadi tunggangan mereka ke akhiran bukan dia ditunggangi oleh hartanya bukan mereka punya harta itu untuk menjadi kekendaraan untuk menuju surga Allah subhanahu subhanahu ta'ala maka diceritakan ibn Umar pada suatu hari beliau pengen banget makan ikan cari kesana dan kemari nemu di pasar cuma satu ikan saja akhirnya beli dimasakkan oleh istrinya sudah siap dihidangkan tinggal dimakan pas ibn Umar mau makan ada yang letuk pintu rumah pas muka ternyata seorang pengemis belum makan apar langsung ibn Umar mengatakan kepada istrinya istriku sendekahkan ikan ini kepada pengemis itu kata istri ibn Umar wahai suamiku kamu kan bisa kasih duit sama dia kasih satu dirham atau buah dirham ini kan makanan yang kamu ingin di satu kota ini tidak ada kecuali satu ikan ini saja kata ibn Umar tidak kasihkan saja ikhwata ibn Umar setiap dia menyukai sesuatu maka dia akan menedekahkan sesuatu yang paling dia sukai ini untuk orang lain karena Allah beliau sedang mengamalkan firman Allah yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 62 sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian sukai bukan menginfakkan sesuatu yang kalian tidak sukai kayaknya kita semua belum bisa laka ibn Umar inilah ibadahnya ibn Umar radiyallahu anhu ikhwata ibn Umar wafat pada tahun 73 Hijriah pada usia 85 tahun semoga Allah merahmati beliau dan meridui beliau dan kita bisa meneladani kehidupan beliau mohon maaf atas segala kekurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika syedallah ilayla anta astaghfiruka wa atuh wileh wallah ta'ala alam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh